Halo jumpa lagi kita dengan casual game disini channel game kita sehari-harinya dan apa kabar sahabat semua disana hari ini aku ada di PGR China ya dan merupakan PGR yang paling muda yang aku punya soalnya installnya itu paling akhir dikarenakan sulit nah disini aku akan berbagi sedikit tips dan trik ya buat pemain-pemain khususnya player yang baru secara global yaitu adalah cara untuk nge-build up satu tim ya dengan maksimal dimana di PGR ini kita butuh 5 tim 5 elemen yang berbeda untuk menuntaskan baik itu misi harian misi mingguan ataupun challenge yang ada pancake warjons segala macem dan ini untuk tim yang aku punya ya jadi aku pasti akan memastikan punya satu pentolan khusus dari setiap elemen disini kita lihat untuk elemen S dipegang oleh kupapok eh ku ya yang Queen kemudian untuk Lightning dipegang oleh Alpha kemudian untuk dark dipegang oleh lamia dan untuk fire dipegang oleh Li hyperril dibawah kemudian untuk fisik aku belum punya ya masih belum punya nih dia mainnya juga main santai ya bisinya juga seadanya dapatnya Aisyah itu gratisan dari dorem dan dapat nyali itu gratisan dari esbok jadi satu lagi elemen yang tidak punya pimpinannya yaitu adalah fisikal dan untuk weaponsnya sendiri punya Aisyah itu sebenarnya dapat trade-off senjatanya Siku ya senjata yang nggak dapat malah dikasih panahnya Aisyah tapi nggak papa dan untuk timnya seperti ini nah disini aku punya tim yang sederhana ya dimana hanya DPS nya yang aku utamakan sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat Ais ada Aila itu gratis kemudian ada Chongyun gratis kemudian ada Chrome gratis kemudian Sophia gratis kemudian tim api juga ada Aila gratis kemudian Teddy yang baru gratis nomor 21 gratis Nanami gratis ya support-supportnya itu lata-lata pakai karakter yang gratis dari kelas A kebanyakan ada pun kelas S yang gratis dari dorem yaitu si Aila dan si Aisyah nah sementara untuk DPS utamanya baru aku modalin biar mereka dapat yang premium bisa naik kelas SS dan punya senjata signaturnya oke kita lihat disini si Chongyun ya nah senjatanya begini aja senjatanya burik kemudian untuk memonya juga seperti itu kemudian yang lain seperti misalnya Chrome disini senjatanya lebih burik lagi ya senjata yang biru bintang tiga nggak papa untuk melengkapi tim aja untuk sebagai damage reduction ya kemudian juga disini ada yang lain misalkan Nanami juga gratis new weaponnya juga gratis dari story dan untuk memorinya juga untuk physical reduction kemudian siapa lagi disini ada untuk dark si Teddy ya kalau ngasih tadi lumayan agak bagus soalnya eh pinjaman dari vera ya transferan memori dari vera aku kasih nah disini juga dia akan di farming kalau Teddy khusus karena aku suka tidak hanya SS tapi mungkin ke triple S dan untuk karakter-karakter support yang A kelas usahakan minimal itu double S kalian farming setiap hari gratis pakai serum aja ya ini untuk anak-anak yang baru mulai player player yang baru ya untuk kebisinya sendiri aku disini punya BC hampir ya 15.000 dan itu sudah cukup untuk menggaca satu karakter baru lagi yang belum punya yaitu physical dipimpin oleh Bianca Abistigma aku tidak akan menggaca siapapun tidak akan menggaca senjata apapun sebelum dapat Abistigma karena setiap elemen setiap tim harus punya satu DPS utama itu teknik aku ya disini harus punya satu DPS utama jadi akan disisakan khusus untuk Abistigma tidak akan ambil weapon nah kalian ambil weapon silahkan bisa dicek ataupun karakter lain sebelum DPS nya dapat dulu ya Oke nah seperti itu nih di Oke apalagi ya ah dan disini kita akan lihat lagi Oh iya kemudian penggunaan untuk resource yang ada juga aku kumpulkan baik itu dari mesi harian mingguan ataupun event khusus untuk DPS nya utama dulu karena sumber power kekuatan kalian itu dari DPS utama kalau memang tidak punya semua karakter yang premium dalam satu tim misalnya disini aku akan ambil untuk tengkorak pancake sekarang itu yang belum SS adalah si Li Hyperil nah disini aku akan beliin dia kalau nggak salah itu butuh 13 lagi untuk menjadi SS ya by 13 Oke jadi sisanya aku asalnya 335 diambil 260 tinggal 75 lagi aku kumpulkan sambil ngumpulin bisnis sambil nunggu kapan Abistigma keluar Oke nah ini kita lih dia nyala ada biru-birunya kita akan buka panelnya dia ada di S6 ya 12345 dan selesai dia menjadi SS Oke gratisan naik ke s-class ya minimal untuk SS lah gitu ya untuk bisa menamatkan harian mingguan ataupun event dengan mudah ya sedikit-sedikit bisalah nangkering di leaderboard kalau settingan kalian bagus dan cara mainnya juga bagus ya Nah di sini juga ada masuk as-asnya kita aktifkan sudah semua dan kita akan cek di sini untuk ke Ice Elements sudah dia SS dipimpin oleh ku kemudian Lightning Alpha Fire Li kemudian dark oleh eh lamia dan physical masih belum semuanya SS ya Nah di sini rata sudah gitu Oke ini untuk pemain yang gratisan anak baru yang mendang mending kalau menurut aku kalian boleh terapkan teknik ini gampang mudah dibutuhkan sudah kesabaran dan ketekunan kalian dalam membangun tim memang perlu waktu perlu kesabaran nanti sedikit-sedikit aku juga baru-baru mulai baru level 99 belum lama ya kalau level 99 lain dengan yang PGR yang sebelahnya lagi ya udah 119 levelnya nah kayak gitu aja nih semoga teknik ini bisa bermanfaat buat yang mau tim build dan sampai jumpa di video berikutnya subscribe like share and gaul bye bye